yang satu lagi ngeliat orang sakit macam nengok kucing yang satu lagi ngeliat orang sakit keluarin hp, dipotong kesian, kesian, kesian lihat orang sakit kalau sakitnya parah bisikkan keteringan sebelah kanan la ilaha illallah cuman itu tangan-tang ustad ini ustad somat, kita ajar gak usah, dia udah tau dah tapi kalau sakitnya itu sudah ada tanda-tanda mau sakratul jangan nanti ibu, bapak demam dikit aja apa ini nampak kali kalau aku mau cepat mati inilah pentingnya silaturahim isi silaturahimnya apa? yasin isi silaturahimnya apa? la ilaha illallah beda dengan tetangga kita ngumpul-ngumpul silaturahimnya apa? nyanyi kemesraan oh, masjid gak boleh nyanyi andai dibuat di tanah lapang saya selesaikan satu lagi nanti panjang umur, sehat badan kita datang lagi enggak tapi saya takut berjanji trauma tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT maka isi tahlil itu tidak kurang, tidak lebih dari lima yang pertama berkirim la ilaha illallah untuk orang yang sudah meninggal dunia buka kitab majemuh patawah Imam Ibn Taymiyah siapa jeneng ya? Ibn Taymiyah kitabnya majemuh patawah apa kata Imam Ibn Taymiyah? kalau ada orang baca tahlil 70 kali ahda sawabahu ilal mayyit dihadiahkan pahalanya ke orang mati yantafi'ubihi maka orang mati itu mendapatkan manfaat dari tahlil yang dia baca 70 kali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah sampaikanlah pahala tahlil kami pada orang yang sudah meninggal dunia maka yang meninggal dunia itu mendapatkan manfaatnya kitab majemuh patawah Ibn Taymiyah kalau ada diantara bapak ibu yang gak percaya saya gak percaya itu masa ia tahlil sampai pada orang mati? saya tidak punya bukti tapi kalau gak percaya kasih nama lengkap nanti kalau mati saya tahlilkan kalau gak sampai cepat-cepat kasih kabar yang pertama kirim tahlil pada orang yang sudah meninggal dunia yang kedua mengirimkan bacaan Al-Qur apa kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab syafi'i wa'in khatimul Qur'an kalau mereka hatamkan sehatam Qur'an 30 juz fahuwa hasadun bagus baik mantap yang paling bagus hatam 30 juz ne'isok siji satu orang satu juz satu orang satu juz satu orang satu juz 30 orang 30 juz hatam Qur'an tapi yang paling afdal satu orang 30 juz anaknya pondok tahfiz Qur'an satu hari ngulangi hafalan dua juz satu bulan dua kali hatam satu tahun 24 kali hatam anak siapa itu? anak saya hafal Qur'an berapa juz? 30 bapaknya juz 30 kita harus balas dendam kalau kita cuma juz 30 anak kita musti 30 juz amin ustaz saya dulu bodoh saya dulu nggak belajar saya dulu nggak ngaji saya dulu nggak di pesantren saya balas sakit hati saya anak saya saya kirim kelir boyo saya kirim ketambak beras saya kirim ke kerapyak saya kirim ke gontor begitu sekarang banyak bapak-bapak saya dulu bodoh terus anak saya mesti lebih bodoh dari saya Alhamdulillah kita balaskan sakit hati kita ibu-ibu bapak-bapak kalau mau anaknya tetap ngerti agama tidak mudah disalah-salahkan orang tidak mudah menyalah-nyalahkan orang kirim anaknya ke Munawir Kerapyak Yogyakarta kirim anaknya ke pondok pesantren yang dirikan Khatratusih Mbak Hasim As'ari di Jombang Teguhirang Jawa Timur belajar dia kitab kuning baca kitab